Nah awalnya malah masih di rumah prepnya, jadi prep sendiri di rumah nanti sampai sana kan di prep berapa persen, nanti sampai di lokasi berapa persen lagi dilanjutin, mulailah masak-masak untuk orang, untuk acara-acara di rumah. It's a lot of work, tapi masih seneng lah ngejalaninnya. Sampai akhirnya si private dining ini demandnya lumayan banyak, dari situ saya nabung, pelan-pelan, setiap ada event saya nabung, nabung, saya bangun rumah dining ini. Ya rumah dining sama kitchen ini itu emang zona nyaman saya, saya di sini masih merasa seperti di rumah, karena emang dulu saya tinggal di sini, jadi udah nyaman gitu, semua posisinya tuh udah nggak mikir, udah di luar kepala, mau ngapain, udah tahu gitu. Biarpun ini sudah menjadi private dining dimana it's open untuk public pun, setiap saya masuk ke rumah dining, saya ngerasa ya ini rumah saya, this is a house, zona nyaman saya. And functional karena kitchen. Karena biarpun rumah, kitchennya sedikit lebih advance daripada kitchen rumahan pada umumnya. Kalau utensil sih sudah pasti kompor stove, karena saya anak kompor. Dan kompor juga kan sekarang pen beda-beda kan, dari bahannya, materialnya bisa produce rasa yang beda-beda juga. So, kompor itu nomor satu, dari apinya cukup gede atau nggak. Terus, untuk slow cooking juga saya masih suka pakai kompor. Saya selalu suka banget sama island dari dulu, semua kitchen saya harus ada islandnya dan tabletopnya juga buat saya penting. Karena kita pleating di situ, kadang sebelum kalau lagi prep kita juga prep di situ, jadi bahannya emang nyari gitu. Tabletop itu harus besar, luas, spacey dan bagus. Jadi emang kita sangat casual dan tamu maunya apa, misalnya kita mau kumpul-kumpul keluarga aja kok mau celebrate. Ini anak saya diterima kuliah cuma pengen makan, mintanya makan tengah yang family style, kita juga ayo gitu. Jadi sebenarnya se-flexible itu, kita nggak ada menu tetap. Kalau di sini rumah dining lebih ke tempatnya, it's the place dimana ada open kitchen, bisa berinteraksi langsung sama tamu, mejanya juga cuma ini. Jadi emang lebih homey sih, lebih casual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.